Pondenser yang sering digunain untuk kamera Seperti apa hasilnya, kita akan review Oke sop, kali ini gue akan mencoba 2 mikrofon untuk kamera DSLR atau microless Dan karena gue gak tau hasilnya kayak mana Sekarang kita akan mencoba Dan kita mau tes bagaimana kualitasnya Oke sop, kali ini gue akan nunjukin sebuah mikrofon untuk kamera Dan speknya seperti apa dan kualitasnya seperti apa Kita akan lihat nanti Mikrofonnya, jenisnya mikrofon kondenser Dan tanpa lama-lama kita akan langsung ke mikrofonnya Nah ini dia mikrofonnya Oke ini dia, sudah terbuka Ini mix mereknya dari Taktar SGC598 Dan apa aja, isi dalamnya seperti apa Ini dia Kita dapat tas Tas yang bagus ya, lumayan Kuat Terus ada buku panduan Yang tulisannya gue gak bisa baca Ini dia Gak bisa baca Oke Ini ditutup kayak ini Terus isinya lagi Nah disini Ini gunanya untuk apa Ini dia Miknya Disini Lumayan Bapak baterai Oh iya Ini tadi ternyata gunanya untuk ini Itu dia teman-teman ya Jadi ada bonus Ini Ya lumayan Oke Sekarang kita coba Setelah kita lihat Sekarang kita akan langsung pasang Pertama kita masukin baterainya Baterainya itu disini Tinggal ditarik ke belakang Maka dia akan nonggol Ini dia Oke Seperti ini Dan kita akan coba On kan dulu Nah Sini ada lampu Dan dia lampunya sudah hidup Sini ada lampu Lampunya sudah hidup Sekarang kita coba Colokin ke kameranya Bedanya dimana Apakah lumayan bagus Oke Sekarang kita tes Colokin ke kameranya langsung Oke sob Ini sekarang sudah memakai Mikrofon Condenser Dari Star Star Dan bedanya dimana Kalian bisa buktikan Ataupun bisa denger Kayak mana bedanya Lumayan Atau seperti apa Ya ginilah bedanya Mudah-mudahan Ini lumayan bagus Karena saya juga belum tahu Sekarang kita dengerin aja Perbedanya dimana Dan seperti apa Sekarang saya ingin menaikkan Karena ini kan di 0 dB Sekarang akan menaikkan ke 10 dB Oke saya tes dulu Menaikkan ke 10 dB Nah Ini sekarang posisinya Di 10 dB Dengan jarak Kurang lebih 1 meter Dan Saya mundur lagi 1 meter Berapa ini ya Kurang lebih Ini 2 meteran Suaranya seperti apa Ya Seperti apa Ada perbedaan Atau tidak Saya rasa Sangat jauh Perbedaannya Sekarang saya dekat lagi Dan Suaranya seperti apa Mungkin untuk Channel-channel Nge-vlog Cocok Karena Sudah terbantu Dengan adanya Mikrofon ini Dan sekarang Saya akan matikan Ini sekarang Pakai Mik Ini sekarang Pakai Mik Dari Kameranya langsung Tanpa Menggunakan Mikrofon Internal Atau Mikrofon External Sekarang pakai Mikrofon Internal Dan suaranya Seperti apa Sekarang Saya pasang lagi Oke Oke Ini sekarang Menggunakan Mik External Jadi Bedanya Cukup Kelihatan Jelas Seperti apa Bedanya Dan Ini Ya Gini lah Lumayan Sekarang Posisi Di 10db Dan Saya Kurangin Lagi Ke 0db Oke Oke Ini adalah Di 0 Dan Suaranya Seperti apa Apakah Recommend Buat Kalian Jadi Seperti itulah Kualitas Dari Mikrofon Kondenser Merk Star Kurang lebih Ya Itu tadilah Dari video penjelasan kita Menurut saya Sebelum membeli Silahkan Cari-cari dulu Di youtube Atau dimana Apakah menurut kalian Ini bagus Atau tidak Sama seperti yang tadi Kalau menurut saya sih Lumayan Karena Di atas ini Mungkin Masih banyak Yang lebih bagus Dengan harga Yang Kurang dari 400 ribuan Menurut saya Ini sudah Jelas banget Karena Dengan harga Segitu Ini sudah Membantu Banget Dan suaranya Lumayan jelas Dibandingkan Kalau kita Tidak pakai Mik eksternal Oke Untuk pembeliannya Saya letakkan Di kolom Deskripsi Di bawah ini Bagi teman-teman Yang ingin Mencari Mik ini Kalau yang Tidak mau Sudah Disini Tidak ada Paksaan Gue pun Cuman Ingin mencoba Mikrofonnya Dan hasilnya Seperti apa Cuman nunjukin Ke teman-teman Hanya sebagai Sharing-sharing Semoga bermanfaat Videonya Yang suka Dengan video ini Silahkan share Dan klik subscribe Oke teman-teman Terima kasih banyak Oke sob Ini sekarang Sudah memakai Mikrofon Condenser Dari Star Star Dan bedanya Dimana Kalian bisa Buktikan Ataupun Bisa denger Kayak mana Bedanya Lumayan Atau seperti apa Sekarang Pakai Mikrofon Internal Dan suaranya Seperti apa Sekarang Saya pasang Lagi Oke sob Ini sekarang Menggunakan Mik Eksternal Jadi Bedanya Cukup Kelihatan Jelas Seperti apa Bedanya Dan ini Ya Gini lah Lumayan Sekarang Posisi Di 10 dB Dan saya Kurangin lagi Ke 0 dB Oke Ini adalah Di 0 Dan Suaranya Seperti apa Apakah Rekoman Buat kalian Oke 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 Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton